lumayan ya untuk kembusan anginnya emang ada suara ya ya wajar karena ini baling-balingnya 20 inci beratnya 10,5 kilogram lumayan berat ya jadi makanya teman-teman kalau mau pasang untuk di dinding itu pastikan kita pakai bor ya jangan pakai paku nah jadi kita harus pakai binabol jadi kayak gini karena saya amatir jadi saya hati-hati ya teman-teman ini saya kebesaran lubangnya jadi gak bisa halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel junior ferry teman-teman kali ini saya melakukan unboxing dan review kipas angin maspion PW501W bisa dilihat ini kode atau tipenya nah ini 20 inci tidak pakai remote teman-teman jadi ini barusan saja kita beli yang tanpa remote karena kata kebanyakan toko tadi bilang kalau yang pakai remote itu mudah rusak di di bolak-balik kanan-kirinya ya jadi sangat direkomendasikan untuk tidak yang pakai remote lagian juga untuk yang beremot tadi di pasaran gak ada yang jual teman-teman nah ini di dalam dusnya itu tadi ada ini kipas angin disini ini tanpa remote bisa dilihat ini untuk tuas penariknya nah selanjutnya ini ada pipa untuk digantungkan satu lagi ada kita dapatkan bracket teman-teman nah ini dia bracketnya teman-teman ini dinabol dinabolnya kita beli sendiri ya yang dapatnya ini baut ini sama bracket ini tapi kalau dinabolnya kita beli sendiri oke kita lihat di dusnya seperti ini udah kosong teman-teman kosong tadi ada kartu garansi kartu garansinya ada disini ini ada kartu garansinya mas pion selanjutnya ada buku petunjuk nah jadi rencana saya akan memasang kipas ini pada dinding disana ya teman-teman saya itu sebenarnya mau menggantikan kipas ada kipas kecil karena anginnya tidak kuat nah ini adalah kipas yang saya ganti teman-teman ini kalau tidak salah 16 inci merek sekai tapi dia pakai remote ini kipasnya slow banget teman-teman jadi di rumah ini masih kepanasan makanya kita coba untuk ganti oke teman-teman jadi disini saya sudah mempersiapkan alat-alat untuk memasangnya seperti bor ini baru saya pinjam dari teman karena harus pakai dinabol ya dinabol yang ini harus kita bor dindingnya jadi harus kita bolongin terlebih dahulu untuk memasang bracket dari kipas ini teman-teman nah selanjutnya saya akan memasangnya ya nanti videonya akan saya lihatkan setelah saya memasangnya tonton terus videonya teman-teman nanti saya akan mereview hasil dari hembusan kipas ini kenceng atau oke teman-teman ini adalah penampakan dari kipas yang sudah terpasang ya ini dindingnya sudah kita bor dan kita pasang baut atau dinabol ukuran 10 itu disarankan 10 ya nah jadi ini untuk kecepatan nomor 2 ini sudah lumayan dingin untuk mendinginkan ruangan ini dibandingkan dengan kipas sebelumnya nah jadi ini pengoperasiannya manual ya bukan yang remon ini tersedia tali untuk mengubah kecepatan tinggal kita tarik ke bawah dia akan mengubah ini nomor 3 nya ini dia makin kenceng nah disini kita rasa lumayan ya untuk kebusan anginnya emang ada suara ya ya wajar karena ini baling-balingnya 20 inci jadi untuk suara di ruangan yang tidak terlalu besar ini lumayan berisik jadi coba kita kalau kami biasanya pakai yang nomor 2 teman-teman nomor 2 ini sudah dingin untuk mendinginkan ruangan yang tidak terlalu besar ini nah disini sebelahnya ada untuk menarik fungsi kanan-kirinya nih kita tarik dan dia akan berhenti nah jadi kalau menurut saya kipasnya lumayan ya kalau untuk di ruangan ini bahkan untuk kalau ada hajatan juga bagus juga teman-teman ini anginnya juga enak embusannya kuat suaranya tidak terlalu berisik nah untuk pembeliannya bisa teman-teman lihat di deskripsi nanti saya sertakan link pembeliannya di tokopedia maupun di sofi jadi teman-teman tinggal pilih saja nah ini spesifikasi di dusnya ya ini wattnya 80 watt model PW 501W tegangan 220V 50Hz ukuran kipas 500mm atau 20 inci ini beratnya kurang lebih 10,5kg teman-teman jadi kipas itu beratnya 10,5kg lumayan berat ya jadi makanya teman-teman kalau mau pasang untuk di dinding itu pastikan kita pakai bore jangan pakai paku nah jadi kita harus pakai binabol jadi kayak gini karena saya amatir jadi saya hati-hati teman-teman ini saya kebesaran lubangnya jadi tidak bisa dipasang jadi pakai yang mata bore 10 ya supaya pas oke kita lanjut di spesifikasinya ini isinya satu unit warnanya hitam-hitam karena kipas ini ada dua ya teman-teman ada yang warna silver untuk ini jaringnya warna silver ada ada juga yang warna hitam kayak gini ini adalah hitam-hitam kalau yang satunya itu hitam-silver mungkin ya itu ada pilihan bisa lihat di online juga ada teman-teman yang kita dapat ini warna hitam kebenaran saya lebih baik hitam ya karena tidak kelihatan kotornya langsung tapi kita harus selalu melakukan perawatan baik pembersihan dari debu maupun untuk mengecek kabel-kabel apa mekanis-mekanis yang ada di kipas teman ini ada tambahan ya ini kipas yang kualitasnya premium bisa dilihat ini blade size-nya 20 inci strong motor using ball bearing nah ini yang harusnya kita cari teman-teman ball bearing ini adalah dia bearing atau roda di dalam poros poros mesin sininya ya jadi tidak gampang rusak itu tidak gampang jepit kalau biasanya kipas-kipas yang biasa itu tidak pakai ball bearing jadi kalau dia panas atau suhunya sudah panas jadi ngejepit poros dari baling-baling ini dan itu yang menyebabnya rusak teman-teman nah sedangkan kipas ini sudah dilengkapi dengan ball bearing jadi dia pakai bearing di tengah-tengah motornya itu jadi dia walaupun panas dia tidak akan menjepit dari poros baling-baling teman-teman nah tuh so as durable motor and low noise nah jadi durable itu terus motornya durable dan kebisingannya rendah selanjutnya aluminium blade nah jadi kipasnya itu terbuat dari aluminium strong wind keputarannya kuat thermofuse protection nah jadi dia memproteksi bagian mesin lah ya oke nah ini biasa ini useful ya dia tarikan tarikan ke bawah itu oke sekian video dari saya teman-teman unboxing dan review kipas maspion tipe pw501w w itu wall ya dinding tapi gak pakai remote kalau pakai remote itu rc yang 2000 berapa itu ada rc nya 2002 sama 1802 itu rc juga itu pakai remote oke teman-teman sekian video dari saya bagi yang menyukai video ini mohon klik tombol subscribe maupun klik tombol like teman-teman agar channel ini akan selalu berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaik bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati